Hai magazine pada unit ini menggunakan magazine kocok jadi teman-teman tahu sendiri ciri khas magazine make kocok adalah seperti ini the baby M15 the Cobra ini dia Halo teman-teman Halo sahabat kembali lagi di channel suya account kali ini kita akan bahas unit M15 unit baru di channel ini ya setelah lama sekali kita tidak bikin video unit-unit baru jadi sekarang lah saatnya kita bahas unit M15 ini yang kemarin saya posting di shorts bahwa saya sangat memperhatikan unit-unit M16 varian M16 dan saya sangat tertarik dan akhirnya kebeli juga unit the Cobra yang baby mini nya karena di Cobra tidak ada membuat bagian unit M15 ini dengan satu banding satu tapi cukuplah buat tambahan koleksi dan setelah saya bongkar unit ini ternyata unit ini mempunyai piston yang besar teman-teman skala bodi dan piston dalam berbanding berbeda Iya piston M16 atau maksud saya M15 ini mempunyai piston yang sangat besar jika dibandingkan dengan unitnya Oke kita bahas dari belakang yang saya sangat tertarik dari unit M15 D Cobra ini adalah popornya yang sangat keren teman-teman Andai unit The Cobra M416 M416 popornya seperti ini maka bakal sangat keren Tapi sayangnya di bagian popor unit ini M15 ini popornya sudah fix teman-teman tidak bisa di adjust Ditarik juga tidak bisa Oke bagian grip kecil sekali seperti ini penampakannya Karena ini tidak satu banding satu pastinya kecil teman-teman dan kita coba lepaskan pada unitnya si magazine dan Seperti ini magazine-nya sangat kecil jadi kita coba bandingkan dengan magazine-nya si M416 atau M416 jadi seperti ini teman-teman perbandingannya Sangat berbeda ya teman-teman Oke teman-teman beralih dari magazine kita kesampingkan Di bagian pemilihan semi auto dan lock sudah fix ya teman-teman ini hanya dummy Di bagian atas khasnya M15 atau M16 di seri aslinya seperti ini Bagian pisir depan yang sangat keren Menambahkan detarik dari M16 varian M16 ini Di versi M15 katanya di versi D Cobra Namun disini tertulis teman-teman Tulisannya malah M16 padahal di tulisan penjualannya atau D Cobra-nya sendiri mengatakan ini adalah unit M15 Tapi tidak masalah Oke Ball catch dan lain-lainnya Open ball dan sebagainya semuanya dummy ya teman-teman Dummy, 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 semua dummy Oke Jadi untuk penampakan unitnya seperti ini Kita coba pasang aksesori sedikit Vertical grip Jadi seperti apa penampakannya Kita pasangkan Oke jadi seperti ini teman-teman Sangat keren Oke Kurang rasanya tanpa magazine Kita pasang si magazine Nah Ini bayangkan jika ada D Cobra memproduksi satu banding satunya Yakin Saya yakin sekali Bakal laris manis RIS Sangat keren di depan Particle grip magazine Unitnya dan pokor yang sangat saya sukai Oke Lalu kita beralih di bagian Dalam-dalamnya Setelah kita bahas tadi piston Pistonnya besar Jika dibandingkan dengan body unit Maka Kita bahas juga Inner barrel Ya inner barrelnya masih plastik teman-teman Dan Inner barrelnya Tidak sampai ke depan sini Melainkan dari chamber Sampai ke RIS ini saja Sangat pendek Sekitar Satu kilan Atau satu jengkel tangan orang dewasa Jadi sangat pendek ya teman-teman Inner barrelnya Dan juga plastik Apalagi Apakah kita harus bongkar unitnya Atau yang lebih simple Ya Kita bikin Lanjutannya dari video ini Kita bikin video shoot-shoot Kita lihat Seberapa Powernya Unit M15 The Cobra ini The Baby M15 Mari kita Coba teman-teman Oke Oke Salam Springer Mari kita Coba Tes Power unit M15 Yang sangat keren ini The Baby M15 Mari kita coba Jadi Disini ada Sudah Dua botol Kaca Yang satu Yang satunya Jadi Pada sudut sini Kita menggunakan BB CC 0,12 gram Dan disini adalah Menggunakan BB kaca Di bagian sini Jadi Masing-masing Kita menggunakan 5 butir BB 5 butir 5 butir Mari kita coba Menggunakan BB kaca Dan BB plastik 0,12 gram Jadi Ayo Kita Mulai di bagian 2 2 4 5 6 6 7 6 9 13 15 16 15 selamat menikmati selamat menikmati